Salam saudara semua, selamat datang di channel Renungan TV Melalui Adam, dosa masuk ke dunia Sehingga seluruh manusia jatuh ke dalam dosa Dan mengalami kematian Namun, Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan manusia Melalui ketaatannya, khususnya melalui kematian dan kebangkitannya Yesus menawarkan keselamatan dan kehidupan kekal bagi semua yang percaya Mari kita simak video berikut ini Dari Islam atau dari Kristen? Islam lah Silahkan, ada yang mau ditanyakan Oke, Henok dan Elia ada di surga Kata siapa? Apa? Kata siapa di surga? Kata Alkitab Oke, di mana tertulis? Enggak ngaku, enggak ngaku Bukan enggak ngaku Bukan enggak ngaku, dengarkan saya enggak usah berpolemik dengan cara yang rendahan Ketika saya minta dalil, itu bukan karena saya tidak percaya Tapi saya pengen tahu Saya sedang bertanya Saya yang bertanya atau Anda yang bertanya Saya ini host, Anda bertanya betul tapi Anda tidak diberikan berpolemik dengan cara yang rendahan Saya kasih tahu cara berpolemik yang elegan Ketika saya menghadapi Islam, saya akan berpolemik dengan cara yang elegan Dengan cara apa? Saya ceritakan dalilnya Plus, dalilnya di dalam Al-Quran, di dalam hadis, di dalam kitab, di dalam kata ulama kamu Nah itu sampai mereka terpojok Oh iya, ada dalilnya nih Waduh, enggak bisa Nah, saya mau ajarkan supaya teman-teman yang Islam Kalau mau berpolemik, enggak apa-apa Saya enggak pernah larang, kok mau berpolemik 10 jam Kalau ada ini sampai kuping lubuncos juga enggak apa-apa Tapi caranya elegan Anda kutip-kutip ayat Sekarang saya balik ketika saya ngomong Mohd begini, Mohd begono Saya enggak pakai dalil Kamu terima enggak kira-kira? Saya pakai tameng Saya cuma bertanya Terima, terima Makanya dengar kendut Enggak, enggak terima Saya nanyanya sama sebagian besar muslim Enggak cuma sama individu Saya belum selesai bertanya Saya juga belum selesai ngomong Saya kasih tahu cara kamu etika dan adab yang bagus Kok rugi banget, Bapak? Ya rugilah kalau misalkan kamu aja Enggak jujur kalau kamu perempuan ngakunya Hah? Iya saya perempuan Kau dengar ini Henok dan Elia ada di surga Apa Yesus ketemu Elia? Dan Henok di surga Dan apa cerita yang dibawa ke bumi? Nah, kau jawab Coba Saya tanya sama teman Saya boleh minta tolong kamu untuk ulangi lagi pertanyaannya Silahkan Kita lihat ya Apakah narasinya masih sama dengan yang sebelumnya? Kita lihat Coba Henok dan Elia ada di surga Apa Yesus ketemu Elia dan Henok di surga? Dan apa cerita yang dibawa Yesus yang datang dari surga itu ke bumi? Paham gak dengan pertanyaan dia? Paham gak koncaris dengan pertanyaan dia? Enggak paham Mau menjawab atau tidak bisa menjawab? Bentar, saya tanya sama teman-teman di bawah yang mendengarkan Paham gak dengan pertanyaannya? Tidak bisa menjawab ya lanjut Kalau tidak bisa menjawab Pertanyaan kamu itu gak jelas Ya Bawa cerita Ya, ya Kalau gak jelas Oke, saya lanjut aja Oke, saya lanjut aja Saya lanjut Oke Apa yang dilakukan Yesus sekarang? Apa yang dilakukan Yesus sekarang? Dia Tuhan Allah itu sendiri jurus Iya, betul Betul Marah Apa sih? Kau jawab saja Apa sih? Kau jawab apa yang dilakukan Yesus sekarang? Dia adalah Tuhan dan salah Bundek apa? Bundek apa punya? Makanya kerudungmu itu yang palsu Lu pake softek itu jangan di mulut Jadi congor lu itu kayak perempuan Bener-bener perempuan Lu mau kasih tau ya Eh, lu islam Lu ngerin Lu itu punya tempat Itu dari tadi kayak Kenal pot Lu berisik lu Gak jelas lu Penipu-penipu Lu yang nipu Laki-laki ngaku perempuan Gak malu lu Apa mengikuti nabi lu Ajarannya? Ocap Gak malu lagi ngata-ngatain orang Pake perempuan Pake rok Pake rok Lu yang pake rok Islam-Islam Saya nanya Maksudnya pertanyaannya itu Apa intinya? Yesus ketemu Enok sama Elia Lalu apa? Bawa cerita Cerita apa? Kamu itu aneh Gak jelas Tuhan Tuhanmu sekarang lagi ngapain? Tuhan ala semesta alam lagi ngapain? Tuhanmu laki apa perempuan? Gua Tuhanmu laki apa perempuan? Yang di belakangmu itu Gua 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 Allah Tahan Paham gak? Nah kan orang gila kan ketawa-tawa sendiri Kalo kamu orang Islam Kamu protes sama saya Kenapa kamu pake Nahnunya Allah Eh Islam Ini yang lu bangga-banggain Tadi kan dinanya Tuhanmu laki-laki atau perempuan? Saya jawab apa? Berkali-kali Gua Gua Makanya tadi saya sebut dalam narasi ayat mereka Kul huwa Allah ahad Kata ganti Tuhanmu itu huwa dia laki-laki Kamu nanya Tuhan saya laki-laki atau bukan Kamu tanya sendiri Tuhanmu itu laki-laki apa bukan Kocak kamu Kenapa ya banyak yang gak waras Untung aja udah murtad Coba saya kalau masih disana Saya pikir saya sama seperti mereka ya Kalau ditanya apakah Tuhan kita laki-laki atau bukan Saya teman-teman jawab langsung ya Yesus yang adalah firman alam menjadi manusia Dia laki-laki kenapa Nubuatan berbicara ketika dalam Yesaya 7.14 Sebab Tuhan sendiri akan memberikan Kepadamu satu pertanda seorang Anak laki-laki Ya Ya yang dikatakan sebagai Imam agung kemudian tipologinya Musa kemudian dikatakan sebagai Nabi, Nabi, Imam dan Raja itu Laki-laki bukan perempuan Kenapa laki-laki memang sudah Dari sananya dan memang dalam kebudayaan Timur Tengah bagaimana mereka Mereka menyatakan kekuasaan Allah Itu digambarkan dengan otoritas laki-laki Paham Jangan sampai yang ngomong disini Kak Gem disini Biar lu pada paham ya Islam Kenapa? Sebab Tuhanmu juga menggunakan Atribut laki-laki Contoh tadi menggunakan kata Kenapa enggak hia? Dari kata anahuah Dan seterusnya Dan seterusnya Contoh ya Saya jambat dulu Pak Kail ini Saya jambat dulu Pak Kail Eh mana kok cari? Saya mau jambat Pak Kail kok Saya jambat Pak Kail ya Kamu merasa bisa membantah Ketika saya bilang dari sananya Kamu bisa enggak bantah ketika Tuhanmu juga dinarasikan Dengan laki-laki Kira-kira Kamu jawabnya seperti apa? Kenapa Tuhanmu Enggak pakai ganti hia? Ana? Huma? Kalau dengan pemahaman cetek Seperti itu Joseph sabar Saya selalu sabar Ini tegas Bedakan tegas Dengan marah-marah Enggak jelas Kalau marah-marah itu Enggak mungkin saya cengar-cengar Teman-teman Tolong ya yang baru bergabung Memang saya seperti ini Tolong maklumi saya Seperti teman-teman Juga mungkin minta di Maklumin Ketika teman-teman komentar Yang seperti apa-seperti apa Saya enggak banyak komentar Terserah itu urusan teman-teman Sama seperti bagaimana Saya menyampaikan Mohon dimaklumi Karena saya tipikal seperti ini Dan ini bukan marah Perhatikan Saya on-camp lho Kurang Kurang Kelihatan bagaimana Raut wajah saya Mimik muka saya Ekspresi saya Ya Kalau orang marah itu kan Teman-teman bisa nilai Gitu Saya Masa cengengisan game Masih dibilang marah Kan enggak mungkin Ya Laki-laki itu tegas Juga wajar lah Teman-teman Misalnya kalau saya melambai Baru teman-teman Tegur saya Ya Dan yang saya tegaskan Itu juga wajar Laki-laki Sesama laki-laki Apalagi yang mengaku Perempuan Itu bagi kita itu Juga sudah harus kita keraskan Kembali kepada kodratmu Masa kamu laki-laki Ngaku kepada perempuan Kamu enggak bersyukur Sama Tuhanmu itu Yang sudah menciptakan Kamu dengan Sempurna Gata Tuhan Kiranya Allah Menjauhkan Hal itu Hal itu sekali-kali Tidak akan menimpa Engkau Kemudian Yesus menegur Petrus Dengan mengatakan Enyahlah Iblis Sebab engkau Suatu batu sandungan Bagiku Engkau bukan memikirkan Apa yang dipikirkan Karena Allah Melainkan apa yang dipikirkan Manusia Ini Teguran Yesus ini Kepada Petrus ini Tajam Kenapa? Gini Kita tahu ya Berapa lama Dan apa alasan Yesus memanggil Petrus Kita tahu Apa alasan Yesus memanggil Petrus Kita tahu Bagaimana Petrus Dipanggil oleh Yesus Menjadi penjala manusia Menjadi muridnya Kemudian kita tahu Berapa lama Petrus mengikuti Yesus Sudah beberapa Moment Atau beberapa Peristiwa Dimana Petrus Menyaksikan secara langsung Apa yang Yesus lakukan Jadi Yesus disini Menyegur Nyala iblis Karena ada pikiran Yang di dalam diri Petrus Itu yang kemudian Kata Tuhan Yesus Bisa menjadi batu sandungan Kenapa? Ini berkaitan dengan Nubuatan Perhatikan loh Dan ini berkaitan Dengan keselamatan Banyak orang Semua orang Tentang penyeliban Tuhan kita Yesus Kristus Dan gini Saya kasih tahu Bahwa Petrus Bahkan ketika Sudah ditegur Kan saya tadi bilang Yesus itu memberitahukan Empat kali Pemberitahuan tentang penyeliban Tentang kematian Tentang kebangkitan Empat kali Kita dikasih tahu Di dalam Matius 26 Ayat 52 Sampai 54 Disitu pun tetap Petrus Berusaha Dengan sekuat tenaga Menghalangi Supaya Hal tersebut Tidak terjadi Supaya penyeliban Tidak terjadi Supaya Yesus Tidak diserahkan Ke mahkamah agama Petrus itu Sampai di titik-titik terakhir Jadi bukan Tidak ada usaha Sudah ada usaha Tapi kemudian Apa respon Yesus Di titik-titik terakhir itu Kita lihat di dalam Matius 26 Ayat 52 Sampai 54 Ya Ini Taman Getseman ini Matius 26 Ayat 51 Sampai dengan 54 Ya Kita lihat bagaimana Peristiwa penangkapan Tuhan Yesus Dengan tentara Romawi Dan ada Judas disitu ya Karena sudah Tergiur dengan 30 keping perak Nah kita baca Di ayat 51 Namun Seseorang dari mereka Yang menyertai Yesus Mengulurkan tangan Untuk menghunus pedangnya Memotong hamba imam besar Dan memotong telinganya Ya Ini adalah Petrus Apa yang dikatakan Yesus Kata Yesus Kepadanya Masukkan pedang itu Kembali ke dalam sarungnya Sebab Semua orang yang Menggunakan pedang Akan binasa oleh pedang Atau kau sangka Bahwa aku Tidak dapat berseru Kepada Bapakku Supaya ia segera Mengirim lebih dari 12 pasukan Malaikat membantu aku Jika begitu Bagaimanakah Akan digenapi Kitab suci Yang mengatakan Bahwa harus Terjadi Demikian Gitu Jadi di titik terakhir tuh Petrus masih Gak paham Petrus masih Dengan pemikiran dia Yang Gak rela Gak rido Gak ikhlas Bahwa Tuhan Yesus Disalipkan Diserahkan ke mahkamah agama Makanya Petrus Sampai di titik terakhir Dia mengunuskan pedang Ke salah satu Telinga hamba imam besar Kemudian Yesus menegur Ya Masukkanlah Sarungkanlah Pedangmu itu kembali Barang siapa Menggunakan pedang Ia binasa dengan pedang Artinya apa Bahkan di titik-titik terakhir Para murid Termasuk Petrus ya Itu Berusaha dengan Sekuat tenaga Pasang badan Kalau bahasa kita Ya Langkahin dulu Mayat gue Kalau mau Ambil Yesus Ibaratnya kayak gitu Kemudian Yesus dengan Sikap yang tegas Menyatakan di ayat 54 Eh di ayat 53 Ataukah kau sangka Bahwa aku tidak dapat Berseru kepada Bapakku Supaya ia segera Mengirim lebih dari 12 pasukan Malekat membantu aku Artinya apa Selama ini Yesus bisa Tidak disalipkan Dengan adanya Skenario bahwa Katanya Yesus itu Diserupakan Bisa Yesus sudah menjawab ini Di ayat 53 Ataukah kau sangka Aku tidak dapat Berseru kepada Bapakku Untuk mendatangkan Lebih dari 12 pasukan Malekat membantu aku Gitu Lantas bagaimana Terjadi bahwa Di dalam kitab suci Harus Dituliskan demikian Artinya apa Ya sudah Itu nubuatan yang Memang harus terjadi Gitu Harus digenapi Makanya Yesus disitu Ketika Penyaliban itu Banyak murid-murid Yang meninggalkan dia Bukan meninggalkan Artinya lari ketakutan Kecuali Yohanes Yang paling dikasihinya Yohanes Murid Yesus Gitu Termasuk juga Bunda Maria Gitu Nah kak Ada lagi nih kak Kan ketika dia Ketika Yesus Bilang ke murid-muridnya Tadi juga Apa Takut saya Gak kedengeran juga Ini agak patah-patah juga Nah kenapa Petrus itu Gak ngeh juga Kenapa Gak Ngambil kuncinya Itu di Yudas Gitu Kenapa Gak mencegah Si Yudasnya langsung Gitu Karena kan Yesusnya sendiri Kan udah bilang ya Bahwa yang Nanti ketika Yesus akan Ditihang salibkan Kan pengkhianat Di antara pengkhianat Itu kan Di muridnya itu kan Yudas Iskariot Gitu Oke Kita kasih Saya kasih tau dulu ya Alasan utama Yesus disalibkan Itu bukan karena Yudas Yudas is not the only reason Perhatikan orang Kristen Ya Jadi jangan kalian dibutakan Dengan pertanyaan Yang katanya logika Kayak contoh dari Donditan itu Nanyakan Suka dengan narasi Oh Kalau Kenapa gak berterima kasih Dengan Yudas Atau Apa Yudas itu masuk surga Atau neraka Kalau misalnya Yudas itu masuk neraka Kan dia berjasa Dengan penyaliban Yesus Kalau gak ada Yudas Yesus itu gak disalibkan Kata siapa Pernah baca Alkitab Gak kira-kira Donditan yang mengaku Sebagai mu'alaf Yang ngakunya Yesus tanpa Ada Yudas Itu orang-orang Imam-imam kepala Sudah menunggu Momen Yesus ketika Melakukan pengajaran Selalu Ada Imam-imam kepala Ahli Taurat Orang-orang Parisi Betul Selalu diantara mereka Ketika Yesus melakukan Mu'jizat Mengajarkan pengajaran Yang membuat Terusik mereka Mereka sudah siap-siap Ingin menangkap Yesus Ingin membunuh Yesus Ingin merajem Yesus Betul gak? Saya tanya Artinya apa? Kalau mau dengan Pemikiran yang seperti itu Kenapa kita gak langsung Kepada sumbernya Kedatangan Yesus itu kenapa? Tau gak? Kedatangan Yesus itu kenapa? Karena kejatuhan Adam dan Hawa Itu Awal mulanya Kejatuhan Adam dan Hawa Sehingga Allah Menubuatkan dalam Perjanjian lama Dalam kitab kejadian 3 Ayat 15 Sudah dipersiapkan Tentang keturunan Yang akan Meremukan Kepalamu Gitu Inilah yang kemudian Menjadi alasan Justru utama Kenapa Yesus datang ke dunia Itu untuk menyelamatkan kita Gitu Untuk mengubah Kodrat kita yang vana Yang jatuh dalam dosa Kemudian serupa Dengan dia yang mulia Gitu Jadi bukan karena Judas Judas is not the only reason Perhatikan Judas Bukan satu-satunya alasan Gak Tanpa ada Judas pun Yesus disalibkan Woh Dalam kitab suci juga Dalam Matius 2 Ayat 2 saja Teman-teman boleh baca Disitu kan ada Kekaisaran Herodes Pada saat itu Sudah ingin mengincar Yesus Betul gak? Sampai nanti ada Pembunuhan Ribuan bayi Oleh karena kelahiran Yesus Yang telah dinantikan Artinya apa? Memang Yesus sendiri Sudah diincar Bahkan dari semenjak Di kandungan Ibunya Sampai Herodes itu Mencari-cari Ya gak? Sampai Herodes itu Kemudian memerintahkan Untuk Membunuh bayi-bayi Yang lahir pada zaman Bertepatan dengan Dimana Yesus lahir Gitu Itulah mengapa Saya bilang bahwa Orang-orang yang berpolemik Dengan cara-cara Seperti itu Mereka tidak benar-benar Menggunakan logika Jangan logika Gitu Alkitab saja Sudah menyatakan kok Kedatangan Yesus Memang sudah menjadi Ya Perselisihan Bahkan akhirnya Kepun kemudian Ketika Yesus Dipersembahkan kebaik Allah Oleh Bunda Maria Dan Santo Yosef Disitu kan ada Simeon Yang memberikan nubuatan Sesungguhnya Anak ini ditentukan Untuk menjatuhkan Dan akan membangkitkan bangsa Dan suatu pedang Akan tertembus Pada jiwamu Artinya apa Yesus itu memang sudah Dinebuatkan dari sananya Gitu Akan menjadi perselisihan Akan menjadi incaran Banyak orang Akan menjadi Orang-orang yang kemudian Merasa Yesus ini Sebagai orang yang punya Sudah dibuatkan power Dan seterusnya Itu Sudah diincar Jadi seperti itu ya Bukan karena Judas Gitu ya Jadi Pun ketika Dikatakan tadi ya Narasinya Petrus engeh gak Sebenarnya Sebenarnya gini Ketika Yesus bilang Sesungguhnya diantara aku Diantara kalian ada yang mengkhianati aku Kemudian Judas menjawab Bukan aku ya Rabbi Gitu kan gitu Simpelnya gini Para murid pada saat itu Tidak engeh secara langsung Karena apa Karena sebagian besar dari mereka Masih dipenuhi pikiran-pikiran Yang tidak Dikatakan dalam Atis 16 F22 tadi Bukan dari Allah Gitu Contoh Petrus Petrus sudah berkali-kali Ditegur Diingati Bahwa dia akan menyangkal Bahwa dia akan Apa ibaratnya Iya menyangkal Yesus Dan seterusnya Petrus kan masih denial Enggak kok Saya gak bakalan Saya gak bakalan kok Sampai mati Saya gak bakalan kan gitu Gitu Perkataan-perkataan Yesus Tentang bagaimana Yesus Kalau kita gak punya apa Memberikan clue Clue Petunjuk Itu mereka tidak ada yang menangkap secara terus terang Gitu Tidak ada yang menangkap secara terus terang Kan bukti itu Tadi saya bacakan bagaimana Petrus itu Sampai di titik-titik terakhir Yesus ditangkap Petrus masih Berusaha sekuatan agak Padahal Yesus sudah bilang Ini nubuatan Eh sorry Ini ya Ini nubuatan Nubuatan yang tertulis Ini tertulis dalam kitab suci Ini harus tergenapi Dan seterusnya Yesus ngomong berkali-kali Petrus masih gak paham-paham juga kan Nah baru setelah Yesus bilang Di dalam Injil Yohanes Bab 16 Ketika Yesus menjanjikan roh penghibur Para klitus Ya Roh penghibur Roh kudus Roh kebenaran Setelah itu baru kemudian kan Yesus bilang Akan berbicara terus terang Akan memberitahukan Tentang hal yang belum kamu mengerti Nah baru setelah tercurahnya roh kudus Baru mereka mengerti Gitu Makanya ada beberapa momen Dimana para murid tuh gak ngerti Yesus ngomong apa Gitu Gak cuman ngomong soal Pemberitahuan tentang Penderitaannya Ketika Yesus memberikan Sabdanya Misalkan 8 sabda bahagia Yesus di bukit Gitu kan Dan seterusnya Itu murid-murid gak ada yang ngerti Padahal Yesus Berbicara terus terang Disitu Nah itu contohnya ya Jadi memang Pada kenyataannya Ketika Yesus berbicara terus terang Sama mereka Mereka belum banyak yang tahu Sorry Mereka gak nangkep Gitu Karena roh kudus Gitu Belum tercurah di atas mereka Baru kemudian ketika Yesus Menjanjikan roh Penghibur Roh kudus Roh kebenaran Nah baru kan Tercurahlah roh kudus itu Di atas mereka Ketika peristiwa pentakosta Barulah Mereka bisa memahami Berterus terang Gitu Ya Seperti itu King Moses Jadi Jadi emang waktu itu kan Pas nonton tuh Karena emang Kalau dari film tuh kan Emang gak dijelasin Realnya gimana kan Kalau gini kan lebih paham gitu ya Penjelasannya Iya gak apa-apa Kalau film itu emang tujuannya Film itu tujuannya satu Entertain Gitu Betul Menghibur Gak apa-apa Kita pahami Kita maklumi Jadi emang sambil Saya juga kan ada Sedikitnya Oh iya paham juga Iya ada juga Gitu ya Paham tau gitu kan Ada ilmunya juga Gitu kan Jadi gitu Ada Iya yang saya Pertanyakan dari kemarin tuh Pengen nanya Pengen naik-naik tuh Pengen nanyain itu Gitu dari kemarin Kemarin Gitu aja sih kak Gak apa-apa Gak penting bertanya Yang penting rana Tapi bro Kalau boleh tau dari Islam ya Aku Aku dulu Apa? Dari Kristen atau dari Islam Sebelumnya Sorry saya lupa tanya Aku Aku sih Kalau Soal agama sih Lebih kayak Gak ini sih Lebih private Oh private Tapi kalau boleh tau Di KTP Apa tuh tulisnya? KTP Wah itu private banget Private banget ya Udah lama Soalnya kalau aku sih Lebih kayak Gimana ya Gak menghujat sih Lebih kayak belajar Ambil ilmunya Oh begini Oh begini Jadi sebelum Aku belum tau Apa isinya tuh Aku nanya dulu Gitu kak Oke Aku lebih banyak Lebih bertanya Tau Tau ceritanya Tau ilmunya Jadi Gak jadi salah paham gitu kak Ngerti gak? Nah Gak apa-apa Oke Jadi Gak Gak ditaut Oh kamu Katolik Aku Yahudi Atau Islam Atau apa gitu Atau Hindu Atau Buddha Aku gak gitu sih Jadi lebih Jadi lebih kayak Edukasi Ngobrol Bicara gitu Jadi jangan sampai Kita dibentur Mohon maaf ya Kadang Aku ngelihat Kalau ada pembicaraan Tentang hal agama gini Lebih Berbaunya tuh Kearahnya Lebih ke sensitif Anarkis Jadi aku Kurang suka gitu kak Kalau kayak gitu Kayak kurang suka Lebih kayak Kayak menjembak Jembakkan juga gitu Apalagi kan Orang-orang yang Pengen nanya Tapi gak ada ilmu Jadi malah Malu sendiri gitu Jadi jangan Begitu Kalau pengen bertanya Ya bertanya aja Gitu Tapi ambil ilmunya Ambil hikmahnya Gitu Kan Kita Anarkis Atau sampai Ada kata-kata yang Kurang enak Orang ini Jadi Kesannya tuh kayak Mancing-mancing emosi Aku kurang suka Gitu Lebih gitu sih Kalau aku Oke Terima kasih Bang King Moses Siap Terima kasih Tuhan berkati ya Selamat Oke Terima kasih kak Betul Mendengar dan belajar itu adalah Basic Basic Apa yang Ah Mau ngomong apa sih Yaitu Basic lah Ibaratnya gitu kan Terserah basic Apa kayak Karakter Kayak apa Kayak Semua Orang Ketika Lagi Dijelaskan Pasti mendengar Ketika Menjelaskan Pasti orang yang Dijelaskan itu Mendengar Memang harus Seperti itu Tanpa harus Melihat agamanya Sebenarnya Saya pengen tau agama Itu bukan soal How do you react My answer Atau my explanation Bukan Tapi Supaya saya memahami Bahwa ketika Anda bertanya Saya tau Dari latar belakang apa Gitu Kadang kan gini Jangan salah paham ya Saya tuh gak peduli Dengan agama apa Agama anda itu Sebetulnya apa Postulnya gini Misalnya naik Ngaku katolik Paling saya tanya Paroki mana Kuskupan mana Kan biar-biar gini Biar saling mengenal Siapa tau Ada yang satu Kuskupan kan Satu paroki Ya who knows Gitu Yang bukan Maksudnya Negative thinking Gak Lagipula itu kan Pertanyaan yang Biasa saja Dan wajar Bagi seorang katolik Ketika bertemu Dengan Temen Saiman Salom Anggi Chandra Halo Halo Kak Josep Halo Salom Kak Josep Aku mau tanya dong Tentang Puasa yang Diharuskan Sama Di Alkitab Makasih Kak Oh banyak Puasa daul Puasa ekster Maksudnya bagaimana nih Ada yang mau jawab dulu Kak Charles mungkin Lebih tepat mungkin Ngomong soal puasa Harus Dimana ya Dibilang Oh harus gitu Dan selalu setauku Puasa itu Pasti ada ini Ada intensinya Apa gitu Ya Kalau di Alkitab kan Pasti ada kejadian Mereka puasa Atau apa Kayak Daud Juga ketika Dia setelah Dia bertobat Dia kan berpuasa juga Untuk anaknya Jadi Ya puasa itu Gak ada dikatakan Harus sih Tapi apakah Gereja Katolik Melakukan puasa Yes Kita puasa ketika Prapaskah Dan Hari Jumat Sepanjang tahun Itu kalau Dalam peraturan Gereja ya Seperti itu sih Gak ada yang dibilang Harus sih Kalau yang namanya puasa Ya Yang ada Puasa Prapaskah Gereja yang menetapkan Bahwa Setiap masa Prapaskah Kita berpuasa Dan setiap hari Jumat Sepanjang tahunnya Itu puasa kita Oh Kalau yang namanya Puasa sebelum Pasca itu Kapan sama Gimana Pak Ya biasa yang diatur Gereja itu Adalah minimalnya Minimal orang bisa Melakukan Seperti apa Tapi kalau kita Mau melakukan Lebih silakan Kita melakukan Puasa Tantang Dan kita Berderma Nah ketika kita Berpuasa kan ada Misalnya Biasanya kita makan Tiga kali sehari Nah karena kita puasa Kita makan Satu kali sehari Nah Dua kali kita Gak makan itu Kita sisikan uangnya Untuk diberikan Kepada orang yang Membutuhkan Seperti itu Melalui Gereja Oh jadi gak ada Batasan Maksudnya gak ada Dari kapan Sampai kapan Sebelum Pasca itu Tiba sendiri ya Pak Oh ada Jadi dari Rabu-Abu Sampai ke Jumat Agung Kita puasanya Kalau misalnya Puasanya gak berbentuk Puasa tahan makan Aja Pak Misalnya kayak Kita punya kebiasaan Jelek nih Terus kita puasa Itu namanya Pantang Oh pantang Tapi boleh juga ya Pak Dilakuin pas Mau menuju pas Atau harus yang Makan Boleh Oh boleh Tapi tetap Kalau untuk orang yang Sudah dewasa Dan tidak ada Halangan Sebaiknya dia Tetap puasa Makan kenyang Satu kali Gitu aja Oh oke deh Pak Makasih ya Untuk penjelasannya Sama-sama Ya misalnya Suka main TikTok Nah pantang main TikTok Nah bisa aja Oh oke Oke Makasih ya Kak Joseph Dan bapak-bapak Yang lain Tuhan berkati Makasih juga Tuhan berkati Terima kasih Terima kasih Pak Charlize Oke Terima kasih teman-teman Semuanya sudah Tap-tap layar ya Terima kasih Shalom yang baru bergabung Sebentar ya Yang sudah request naik Sabah Perutku ini melilit Kenapa ya Apakah kau telat makan Apakah kau makan dulu ya Siapa Tuhan Mohos Tuhan saya adalah Tuhan Anda Tuhan kita semua Itu Yesus Kristus Shalom Kak Kristian Sandro Damatun Shalom 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 Kak Silahkan Yuk Kamaman saya mengenai Agama kan Sangat-sangat minim Cuman Sempat Lihat di TikTok itu live Di sebelah itu Ada yang bilang Kalau kita Katologi itu Atau Kristen itu Tidak boleh mengaku-mengaku Turunan Abraham Kira-kira Apa penjelasan Bang Yosef Mengenai Ini Bang Terima kasih Ya kalau keturunan langsung Beda-beda semua kok Keturunan langsung dari Abraham Tapi kan secara Bagaimana Baptisan itu adalah Penggenapan Dari Sunat Karena kan gini Kenapa kita dikatakan Sebagai keturunan Abraham Dasarnya jelas nih Tipologi Dan juga penggenapan Ya dalam perjanjian lama kan Dalam kejadian 17 Etiga dan seterusnya Itu kan Allah memberikan Suatu tanda perjanjian Dengan Abraham Beginilah perjanjian ku Dengan engkau Dan seluruh kuturanmu Yaitu keturunan Setiap anak laki-laki Di segala keturunan Segala bangsa Itu harus dikerat kulit katannya Pada umur 8 hari Setiap bayi Anak laki-laki Nah kemudian Sunat ini Kemudian digenapi Dengan apa? Dengan baptisan Karena baptisan ini adalah Tanda materai kita Dengan Allah Sehingga ketika Tuhan Yesus Bercakap-cakap dengan Nikodemus Yaitu orang yang lahir Dari air dan roh Yang akan masuk ke dalam Kerajaan sorga Inilah yang disebut dengan Baptisan Sehingga baptisan ini adalah Tanda materai kita Dimana kita pun Berhak disebut Sebagai keturunan Abraham Untuk Konteks apa? Konteks Supaya kita Juga terikat Dengan perjanjian Allah Layaknya Allah Mengikat perjanjian Dengan Abraham Paham Islam Kadang Islam itu Kalau kita Sebut Apa mereka harus Dijelaskan secara runut Boro-boro Ntar juga paham Ntar juga balik lagi Muter-muter Kan memang tabiat Mereka suka muter-muter Kayak gitu ya Jadi keturunan Abraham Yang dimaksud adalah Kita Berhak menerima Tanda perjanjian itu Sebab dengan Baptisan Kita mengikat Diri kita Dengan Kristus Maka dalam Efesus 4 Ayat 5-6 Dikatakan apa? Satu baptisan Satu iman Satu Tuhan Kita satu Maka juga dalam Galatia 3 Ayat 27-29 Dikatakan apa? Karena kamu semua Telah dibaptis Di dalam Kristus Dalam hal ini Tidak ada lagi Orang Yahudi Dan orang Yunani Tidak ada lagi Laki-laki Atau perempuan Tidak ada lagi Hamba Mupun orang merdeka Melainkan Satu di dalam Kristus Baca coba Galatia 3 27-29 Nih Saya tunjukin aja ya Kenapa bisa Sunat tibab Digenapi Dalam detisan Apakah karena Paulus? Enggak Itu bukan hanya Karena Paulus Bahkan itu bukan Titahnya Paulus Itu titahnya Petrus Bersama dengan Para rasul Pada saat sidang Di Jerusalem Kisah para 15 Ayat 7 Yang masalah kita Orang yang Percaya bukan Yahudi Apakah harus Disunat juga Sebagai tanda Perjanjian Sudah dibahas Oleh para rasul Rasul Paulus Cuman mengulang Dan mempertegas Saja nih Galatia 3 Ayat 27 Baca Sebab kamu semua Yang dibaptis Dalam Kristus Telah mengenakan Kristus Dalam hal ini Tidak ada Orang Yahudi Atau orang Yunani Tidak ada Hamba Atau orang Merdeka Tidak ada Laki-laki Atau perempuan Karena kamu semua Adalah satu Di dalam Kristus Yesus Lagi pula Jikalau kamu Milik Kristus Kamu adalah Keturunan Abraham Dan ahli waris Menurut janji Allah Paham ya Gitu Nih Anak-anak Allah Melalui iman Di dalam Kristus Yesus Gitu ya Karena baptisan inilah Yang menjadi materai Tanda perjanjian kita Dengan Allah Layaknya sunat Yang diberikan Kepada Abraham Pada kejadian 17 E3 Kejadian 17 E3 Sementara kita lihat Kejadian 17 Dulu Nih Kejadian 17 Nih 17 Sunat Sebagai tanda Perjanjian Allah Dengan Abraham Jadi ini Maksud dengan Keturunan Abraham Itu maksudnya Secara ini Perjanjian kita Dengan Allah Itu dengan baptisan Karena sunat Secara jasmani Sudah digenapi Dengan sunat rohani Yaitu baptisan Gitu Coba kita buka tadi Roma 6 ya Roma 6 ayat 14 ya Om Rom 4 ayat 16 Oh Roma 4 ayat 16 Kebalik Oke Roma 4 ayat 16 Roma 4 ayat 16 Kita lihat disini Nih Nih Karena itu Janji tersebut Berdasarkan iman Supaya sesuai dengan Anugrah Sehingga janji itu Berlaku bagi semua Keturunan Abraham Bukan hanya bagi mereka Yang hidup dari hukum Taurat Tetapi juga bagi mereka Yang hidup dari iman Abraham Sebab Abraham adalah Bapak kita semua Seperti tertulis Engkau telah ku Tetapkan menjadi Bapak banyak bangsa Di hadapan Allah Yang kepadanya Ia percaya Yaitu Allah yang Hidupkan orang mati Dan menjadikannya Dengan firmannya Apa yang tidak ada Menjadi ada Nih Ya Sebab janji kepada Abraham Dan keturunannya Bahwa ia akan memiliki dunia Bukan berdasarkan hukum Taurat Melainkan berdasarkan Membenaran melalui iman Sebab jika mereka Yang hidup dari hukum Taurat Akan mewarisi dunia Siasyalah iman Dan batalah janji Itu sebab hukum Taurat Membangkitkan mereka Murka Tetapi dimana Tidak ada hukum Taurat Disitu tidak ada juga Pelanggaran Karena itu Janji tersebut Berdasarkan iman Supaya sesuai dengan Anugrah Gitu Ya Karena waktu itu kan Cuma dengar Kata mereka Yusuf itu bukan Yesus bukan Yusuf dan keturunan itu Sesuai Karis darah lah Jadi Sudah cukup paham Bang boleh Diulang lagi Tadi sempat saya tertarik Dengan kata-katanya itu Yang mengenai Iblis datang Gimana Iblis datang Tidak mengeluarkan Tering atau bagaimana Saya mau tulis Bang Itu analogi Iblis itu Ketika mengajak orang Supaya percaya Dia tidak langsung Terus terang Eh kamu Pisah dari Allah G Gitu Kamu Eh kamu Pisah dari Allah G Gitu Caranya yaitu Dengan memberikan kita Janji-janji manis Dengan memberikan kita Apa Ya Sumpah mah Seorang penculik itu kan Mau menculik anak itu kan Gak mungkin langsung diculikkan Ayo Saya culik kamu ya Saya culik Pasti dikasih permen Ya gak Pasti dikasih iming-iming Saya jajanin ya Kayak gitu Itulah cara-cara kerja Iblis Bahkan Iblis tidak segan-segan Seperti yang tertulis Suara Rasul Paulus Dalam surat kepada jemaat di Korintus Menyamar seperti malaikat terang Pahami Jadi dia seolah-olah Berbicara tentang Allah Tetapi yang dibicarakan Justru sebaliknya Begitu Terima kasih Bang Tuhan berkati Terima kasih juga Tuhan berkati juga Salve Tuh ya Semangat teman-teman semuanya Supaya kita terhindar dari godaan si jahat Sesuai dengan Yang kita doakan Setiap kita Ekaristi Atau setiap kita berdoa sehari kita Yaitu doa Bapak kami Bebaskanlah kami Dari Yang jahat Gitu Jadi saudara Yesus telah mengalahkan dosa dan maut Melalui kematian dan kebangkitannya Dengan kebangkitannya Dia menunjukkan kuasanya Atas maut Dan menawarkan pengampunan Serta kehidupan kekal Kepada semua orang yang percaya kepadanya Karena itu Berbahagialah Setiap orang yang percaya kepadanya Sebab mereka telah menerima Keselamatan Dan hidup yang kekal Di dalam Kristus Baik Terima kasih telah menyaksikan video ini Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton